Sayang memang kalau ganti rugi ini diatur hanya 100 juta rupiah. Saya mengusulkan kalau bisa suatu saat ganti rugi itu bisa mencapai 100-nya tetap, tapi yang jutanya diganti miliar, itu lebih. Saya dengar beberapa tersangka sudah diamankan dulu sebelum ada laporan polisi tanggal 31. Karena laporan polisi dibuat agak sore. Beberapa pelanggu sudah ketangkap sebelumnya. Ini pakai SPDP nggak? Pakai spring penangkapan nggak? Pakai spring penggeledahan nggak? Penyitaan nggak? Nah, itu semua harus dituangkan dalam berita acara. Kalau mau dilihat ke belakang, saya sebagai mantan Kadipropam, ini banyak pelanggaran etika profesi. Penyata setelah itu dipelajari inter. Eh, Homa dan Copetnya di Pulau Gadung itu polisi. Pangkatnya masih. Ini lho, merah dua. Itu anak bahasa, namanya Amantinatur. Bener lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Rakyat Merdeka, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Sis, di program Ngegas Rakyat Merdeka. Kalau biasanya di forum ini kita membahas masalah politik, saat ini kita akan bergeser sedikit ke kasus yang sedang viral. Nah ini kasus Pegi Setiawan. Seorang kuli bangunan yang ditangkap, ditahan, ditersangkakan atas tuduhan sebagai otak dari pembunuh Eki dan Vina pada tahun 2016 lalu. Pegi yang tidak terima dengan status tersebut lalu melakukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Bandung. Dan kemarin, Senin 7 Juli 2024, pagi hari, Hakim PN Bandung, Hakim Tunggal bernama Eman Sulaiman mengabulkan seluruh materi gugatan yang dihujukan oleh Pegi. Dan kita apresiasi juga, Kepolda Jabar langsung menindaklanjutinya dengan komitmen untuk menindaklanjuti putusan pra-peradilan tersebut. Sehingga malam harinya Pegi bebas. Namun dari kasus ini yang viral sekali di media sosial, banyak sekali yang mengkritisi terkait SOP dari penyidik yang mempertersangkakan orang yang akhirnya terbukti tidak bersalah, ini rame dibicarakan. Untuk mengungkap kasus ini, saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Seorang purnawirawan jenderal bintang tiga yang dikenal tegas dan alir resersir. Berbagai jabatan strategis pernah dipegangnya saat masih menjabat di Polri itu. Mulai dari Kapolda Selawasi Tengah, Kapolda Sumatera Utara, Kalim Dikpol, Kabar Hakam, dan terakhir sebelum dia pensiun mendapat posisi yang cukup strategis sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia. Beliau adalah Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Bapak Ugro Seno. Pak Ugro, sebelumnya, terima kasih sekali Pak Ugro. Sebelumnya sudah hadir ke sini. Apa kabarnya Pak Ugro? Sehat alhamdulillah, otak masih bisa berpikir, hati masih bisa diajak bicara itu saja. Dan yang menarik kan, meskipun sudah punawirawan, Pak Ugro ini sering memberikan, setidaknya masih mengikuti perkembangan-perkembangan setiap kasus. Dan masih memberikan solusi-solusi dan saran kepada kepolisian. Yang seperti kita ketahui Pak, kasus PG ini kan menyita perhatian publik. Kasus yang 8 tahun berlalu dengan 3 DPU, akhirnya terangkat kembali berkat, ada film di waktu itu di bioskop. Akhirnya rame lagi, sehingga 3 orang yang disebut-sebut sebagai otak pelakunya, salah satunya PG Setiawan ini akhirnya ditangkap. Emang di awal penangkapan itu sendiri kan publik juga sudah ragu, ini PG Setiawan ini PG Perang yang dimasuk atau bukan? Berbagi bantuan itu sudah banyak di media sosial pakar. Akhirnya terbukti kemarin sidang para peradilan PG terbukti korban salah tangkap. Apa tangkapan Bapak dari kasus kemarin para peradilan? Iya, jadi ini para peradilan yang menurut saya luar biasa dan di luar kebiasaan. Iya kan? Luar biasa dan di luar kebiasaan. Kenapa? Biasanya para peradilan itu dilakukan oleh tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya berkaitan dengan suatu langkah-langkah yang diambil oleh penyidik yang dianggap mungkin menyali aturan di hukum acara pidana dan berkas perkara masih murni berada di penyidikan atau mungkin di penuntutan juga bisa. Tapi kalau sudah sidang itu biasanya para peradilan tidak ada. Nah, kenapa sekarang bisa saya katakan luar biasa ini? Karena berkas perkara yang pokok sudah berjalan ada di PU3 kemudian setelah 8 tahun muncul di film langsung ditemukan dugaan pelaku tanpa dilihat identitasnya bagaimana sebenarnya nah kemudian diproses oleh Polda Jabar. Nah, ini ada para peradilan. Makanya ini para peradilan berkasnya khusus PG yang ditanggap Polda Jabar atau menggunakan berkas perkara yang dulu yang sudah disidangkan tahun 2016-2017. Jadi ini saya katakan luar biasa ya untuk pembelajaran kepada publik ya mudah-mudahan ini akan masuk nanti dalam rancangan atau amandemen hukum acara pidana tentang hal-hal yang berkait dengan para peradilan. Jadi para peradilan tidak diartikan sebelum di pengadilan tapi juga ini sesudah pengadilan masih bisa dilakukan para peradilan. Berarti ini bisa jadi jurisprudensi ke depannya ya Pak? Iya, ini bisa jurisprudensi kalau memang pelakunya ya kata tadi ada penyertaan lebih dari satulah seperti itu. Ini menarik sekali. Pak, PG sendiri sudah bebas. Kalau dalam QHAP sendiri kalau tidak salah kan diatur juga masalah tanggung jawab perbaikan nama yang telah tersoreng. masalah imaterial gitu kan yang ditanggung jawab itu 100 juta. Dan kuasa hukum sendiri kan juga ancang-ancang untuk melakukan gugatan balik. Karena PG ini selain sudah ditersanggakan, dia kan juga ditahan selama sebulan. Menurut Bapak dalam konsep, dalam rencah, kepada PG ini yang akan menggugat ini gimana Pak? Ya, sesuai dengan di pasal 77-78 dasar tentang hukum acara bidana yang mengatur tentang para peradilan bahwa salah satu yang bisa diajukan para peradilan adalah gugatan rehabilitasi dan ganti rugi. Ini nanti mungkin akan digugat kemudian dalam para peradilan berikutnya ya untuk menuntut itu. Tapi sayang memang kalau ganti rugi ini diatur hanya 100 juta rupiah. Saya mengusulkan kalau bisa suatu saat ganti rugi itu bisa mencapai 100-nya tetap, tapi yang jutanya diganti miliar. Itu lebih memberikan kepastian. Jadi kalau orang ditangkap oleh aparat kepolisian atau penyidik, yaudah saya ikuti aja. Tapi nanti kalau dibuktikan di peradilan dan saya tidak salah, saya akan gugat 100 miliar. 100 miliar diambil dari mana? Ya, dari anggaran-anggaran di tingkat penyidikan, anggaran-anggaran di tingkat penuntutan, dan anggaran di pengadilan. Dari situ. Supaya aparat juga hati-hati ini kalau kita salah tangkap, salah nahan, bisa kena gugat. Duit kita yang diambil gitu ya? Iya, kalau tak perlu gajinya dipotong selama dinas di pemerintah atau di negara ini. Kalau kebiasaan yang terjadi itu Pak, gimana Pak? Kan udah berapa kali juga nih Pak, salah tangkap akhirnya mendapat korban itu mendapat gandil ugi. Iya, jadi saya pernah juga waktu Wakapori, seorang ibu-ibu di Gebaranawani yang jualan daster, anaknya masih di bawah humor juga, dia pengamen. Kemudian dia menyelamatkan orang yang luka-luka di bawah jembatan, diberi minum terus meninggal. oleh penyidik dijadikan tersangka penganian dan pembunuhan. Padahal dia hanya menolong. Tapi karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dan orang gak mampu, sedangkan sampai putusnya kena 8 tahun disana. Nah, akhirnya ibu-ibu tadi pagi-pagi datang ke saya di kantor Mabes Poli, saya Wakapori, dia tanya, ibu ini kenapa? Ya Pak, saya sudah berusaha ketemu sama Pak Kapores, Jakarta Selatan gak diterima, Kapolda gak diterima, terus ada pengacara bilang, coba ketemu Wakapori, yang ketemu saya. Dan setelah diteliti, ternyata memang dibantu oleh rekan pengacara saya, sampai ke, kalau gak salah, ke Kasasi atau PK, Kasasi. Bebas murni. Nah, kemudian tutup para padiran melalui rehabilitasi dan ganti rugi. Itu hanya diberikan, enggak banyak, hanya berapa ya, enggak sampai 30 juta. Ya, kasihan gitu. Jadi, orang gak mampu sudah anak di bawah umur seperti itu kan, seharusnya bagi saya pemerintah harus memberikan perhatian penuh supaya masing-masing masyarakat, aparat ini juga perhatian terhadap masalah teknis penyidikan, penuntutan sampai sidang, dan kalau memang ada kesalahan dalam proses tersebut, ganti ruginya itu ya paling enggak 100 miliar, seperti itu. Itu yang harapan saya supaya ke depan nanti ya, sama-sama kita bicara keadilan dan kebenaran itu benar-benar harapan semua rakyat Indonesia lah gitu aja. Pak, terkait Peggy sendiri, ini kan ketika dia menang, banyak sekali berisakan dari publik, dari kuasa hukum, dari akademisi, dari purnawirawan jenderal juga, ini selain evaluasi, perlu ada sanksi tegas juga kepada pihak-pihak yang terkait masalah penyidikan Peggy ini. Baik penyidik, bahkan sampai diskrimun di Polda Jabar juga kayaknya perlu dievaluasi juga. Bapak setuju dengan hal-hal seperti itu, Pak? Ya, saya sangat setuju, Pak. Selalu saya katakan, ada dua polisi, kalau sambil kita dulu masih dinas aktif kan, polisi ini dan polisi itu. tapi setelah kita sering adakan studi ke luar negeri atau ke Amerika waktu itu, saya kan banyak ke Arizona waktu di Kepala Lembaga Pendidikan. Itu ada bad polis dan good polis ini. Jadi, ya kita nggak usah ragu-ragu kalau misalnya tidak bagus ya, ya proses sesuai dengan aturan penegahan kodetik, ya terat-atat berat ya pemerintah tidak dengan hormat. Cuma mungkin belum seberat di Amerika. Di Amerika itu seorang break-gen saja atau bintang dua saya lupa sana ya. Dari FBI waktu itu, salah menangani proses pembebasan Sandra hanya emosi saja sedikit. Akhirnya ada korban dari pangkat jenderal tadi diturunkan menjadi letnan dua baru dipecat. Jadi, perjalanan letnan dua sampai jenderal itu dianggap banyak kesalahan diturunkan saja baru dipecat. Nah, mungkin ini perlu ditegakkan juga di kepolisian sehingga pendepan polisi itu otak, mata, telinga, mulut, hati itu harus benar-benar solid, utuh gitu. Jadi, bukan bicara apa yang diluar dengan apa yang dalam hati ini di otaknya itu berbeda itu saja. Pak, setelah PG bebas, publik ini kan penasaran. Kasus Pina ini nanti airnya gimana, Pak? Ya. Kalau membahas diri gimana, Pak? Ini, apakah polisi cukup sudah selesai atau tetap membongkar dengan menyari PG-PG yang lain mungkin yang memang jadi DPW ini, Pak? Ya, saya takutnya kalau Gu Yon ya nanti kan ada PG-Z dan sebagainya. Ada PG-Z. Jadi, saya mengikuti dari awal koordinasi dengan para penasihat hukum itu. Ini mau dilanjutkan dari mana? Ya kan? Karena sejak kejadian tanggal 27 Agustus, berita acara TKP ini apakah ada nih? Ya kan? TKP-nya ada berapa? Sampai sekarang orang tidak katakan TKP hanya satu di Jalan Layang nih. Apa mungkin di Jalan Layang mereka dianiai seperti itu, diperkosa di tempat umum seperti itu? Kan analisanya penyidik ini yang ya sekelas James Bond mungkin ya, kalau kelas-kelas penyidik yang bukan James Bond berbeda. Kondisi korban seperti itu, ya kan? Dilaporkan kecelakaan unitas, naluri polisi paling menatakan ini bukan kecelakaan biasa. Kemudian masyarakat juga banyak berhenti di situ, melihat. Kemudian kalau ini katakan perkara ada pembunuhan, penganian dengan pemberatan, pengeroyokan pasal 170, ada lagi pemperkosaan pasal 285 KUHP. Nah, TKP apakah di Jalan Umum seperti itu? Kalau TKP diperkosa di depan umum, kan orang nonton. Eh, ada apa itu? Ya kan? Ini dari awal sudah tidak tepat. Jadi, berita acara TKP menurut saya yang membuat laporan polisi seharusnya polisi yang datang ke TKP. tanggal 27 Agustus itu, 2016, laporan polisi nomor sekian bulan Agustus tahun 2016. Itu yang membuat adalah polisi yang datang ke TKP dengan membuat laporan polisi model A. Bukan model B yang dilakukan tanggal 31 Agustus. Itu sangat aneh. Nah, sekarang akan dimulai dari mana laporan polisi ini? Belum nanti proses SPDP. Saya dengar beberapa tersangka sudah diamankan dulu sebelum ada laporan polisi tanggal 31. Karena laporan polisi dibuat agak sore. Beberapa pelanggu sudah ketangkap sebelumnya. Ini pakai SPDP enggak? Pakai sprint penangkapan enggak? Pakai sprint penggeledahan enggak? Penyitaan enggak? Nah, itu semua harus dituangkan dalam berita acara. Kalau mau dilihat ke belakang, saya sebagai mantan KDP, ini banyak pelanggaran etika profesi. Jadi, sebaiknya dibentuk tim gabungan pencari fakta apakah dari baris krim dilengkapi dengan LKUI untuk melihat forensiknya. Karena dari hari pertama tidak diotopsi. Sudah meninggal, tidak diotopsi. Bapaknya polisi melihat anak meninggal, dugaan juga dianyaiya, tidak diotopsi. Nah, ini berarti kan dokter di rumah sakit yang di Cirebon perlu didengar keterangannya, kita minta bantuan dari LKUI, dari Menteri Kesehatan. Ada apa nih sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa pembunuhan, pengenai dengan pemberatan, pemeriksaan terhadap EKI dan VINA di situ? Ruwet ya Pak? Ya, kalau ruwetnya satu masih enak, tapi ruwetnya sampai dua kali kan tiga kali itu kan repot lagi ini. Pak, dengan pembentukan Satgas Tim Pencari Fakta, ini berarti kan akan membuka lagi kasus ini dari awal Pak. Ya, jadi saya katakan harus hati-hati di sini, nanti dibilang apakah Pak Ogura itu tidak perhatian, tidak ada rasa berduka terhadap meninggalnya dua korban ini. Kita tetap berduka, kita tidak mau lagi ada darah, apalagi air mata juga sampai mengelaruh diri publik ini. Jadi, udahlah, hentikan seperti itu, ya kan. Kalau memang salah, silahkan diproses. Tapi kalau orang yang belum tentu bersalah, dengan pembuktian hanya berdasarkan keterangan, 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 ini kan bagi saya dimana letak keadilan seperti itu, gitu loh. Ini saya berani berkata seperti ini karena pengalaman saya waktu kapal dari Sulawesi Tengah. Saya berani menyatakan, lho, saya siap dicopot kalau saya tidak melaksanakan eksekusi terpidana mati walaupun eksekutor adalah jaksa. Tapi saya sebagai polisi punya nurani, ini akibat kriminalisasi, gitu loh. Jadi, kita boleh menyatakan, ya nanti sampaikan kebetulan di Undang-Undang Gerasi nomor 2 tahun 2002 itu, eh nomor 22 tahun 2002 itu, ada pasal dimantakan gerasi bisa diajukan dua kali setelah dua tahun gerasi pertama ditolak. Nah, jadi polisi itu harus menggunakan nurani. Jadi, sekali lagi, kita ingin kasus ini bisa terungkap, yang tidak salah juga jangan sampai nanti dukum sama seumur hidup, bayangin anak umur 18, 17, seumur hidup, masa depannya bagaimana, gitu loh ya. Nah, yang ketiga, kalau tersangka nanti belakangan saja, kalau bisa dirangkai, direkonstruksi kembali kasusnya ini secara utuh, nyari tersangka gampang. pakai babinkan timah seluruh Indonesia, 86 ribu, masa nggak bisa menanggap tersangka yang jelas-jelas itu melaku itu saja. Lalu, kaitannya dengan tersangka-tersangka yang sebelumnya ini gimana, Pak Nasibnya? Ya, mau nggak mau para terpidana ini ya mengajukan PK, jadi, jadi, mungkin ada yang sudah mengajukan gerasi, gerasi itu kan proses semacam di luar penegahan hukum lah, itu kan kebijakan seorang presiden, orang minta ampun. Tapi memang kalau minta gerasi ini kan orang harus menyatakan diri, ya saya bersalah. Tanpa itu kan nggak bisa, tapi itu memang proses gitu loh, proses untuk mencapai gerasi seperti itu. Tapi kalau ditemukan hal-hal yang sangat tidak pas dalam proses penegahan hukum waktu pertama kali ya, ya bisa menjadi PK ke-2 atau ke-3 dan sebagainya. Dan kalau itu benar, mereka ternyata hanya korban selatan. Tapi ini kan jadi kacau berarti, Pak. Oh iya. Udah di penjara, ada yang masih di penjara, ada yang sudah bebas, seperti Satal Tata, kan dia sampai sekarang mengaku bukan dia. Ada banyak sekali kejanggalan dia bongkar ketika dia dipaksa menjadi tersangka gitu kan. Iya, seperti siapa yang namanya? Satal Terman ya, itu juga mentalnya juga seperti itu. Saya nggak tahu kenapa bisa dipaksakan seperti itu. Makanya saya begini, alat bukti saja yang ada 5, itu nomor 5 itu keterangan terdakwa. Jadi kalau seorang tersangka bisu, apakah dipaksa bicara? Apakah harus pakai penterjemah? kalau pakai penterjemah itu kira-kira berita acaranya mungkin isinya kan gambar-gambar itu. Mungkin bisa satu meter gini, itu satu orang diperiksa, kan gitu ya. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Jadi, waktu di poso itu ada dedukan pelaku yang dikatakan seorang rekan kita dari instasi bukan Polri lah. Pak, ini saya tangkap pelakunya adalah ini. tapi dia bisu. Nah, mau ditanya apa? Nah, saya tanya, Anda bisa curiga sama orang ini apa? Ya, Pak, setelah kejadian ada penembakan itu, saya lihat kenalpotnya panas. Apa hubungan kenalpot dengan penembakan? Saya bilang, nggak bisa, udah keluarkan aja. Saya bilang gitu. Masa ada hubungan penembakan sama kenalpot panas? Setiap motor yang jalan dipegang kenalpotnya ya panas. Saya bilang gitu aja. Ini kan pakai akal warah status sehat seperti itu. Nah, sama dengan penyidikan ini. Saya lihat kok keterangan saksi, keterangan saksi, ada saksi kunci, ada saksi mahkota, ini aturan dari mana dipanggil itu loh ya. Jadi, ya, alat bukti yang sesuai dengan scientific crime investigation ini harusnya dibuka. Contoh pembunuhan, ada pengennya, ada perkosaan. Kenapa? darah tidak bisa dicari. Sepeda motor yang disita itu harus ada darahnya. Masa nyari darah nggak bisa nih? Kalau ada sepeda motor yang ada darahnya kan menentukan tersangka gampang. Sepeda motor kamu kok ada darahnya dari mana? Sepeda motor yang disita itu nggak ada darahnya semuanya. Ya kan? Terus, ada lagi HP 5. Loh, HP dicek isinya apa? Kan bisa diperiksa. Ya kan? Kemudian ada botol aqua sama botol coca cola. Ini botol aqua ini untuk apa? Untuk minum-minum. Katanya minum ciu. Ada nggak ciu-nya? Siapa yang minum? Ini kan sulit gitu loh. Jadi, ada samurai ya. Panjang dan pendek. Katanya ada luka tusut. Ternyata mungkin nggak ada. Kalau ada samurai, nggak ada darahnya. Buat apa samurai disita? Jadi, ya bener-bener katakanlah penyidik itu sekolahnya harus tinggi, pengalamannya harus banyak jam terbang lah. Sama dengan pilot pesawat seperti itu. Jadi, nggak bisa main-main. Jadi, sekali lagi kepada para terpidana ini, saya nggak tahu sidangnya itu. Berkas perkara maju dari polisi ke jaksa, ke padilan itu. Ya, sepertinya orang yang mau berangkat ke luar kota, nepes, cuma angkat tangan, dan ya, say goodbye, terus jalan saja sampai masuk ke lapas seperti itu. Nah, ini perlu sepatu, sepatu, ya peninjuan kembalilah. sama-sama bahwa, ya jangan sampai orang yang tidak salah, terus dikatakan perkara ini sudah selesai. Termasuk, oh DPU cukup satu, yang dua nggak ada. Sekarang yang satunya ternyata nggak ada. Berarti yang ngapain harus bicara, yang dua kok terus abal-abal gitu. Ya nggak usah bicara seperti itu. Jadi, hanya menimbulkan kejurgaan-kejurgaan publik lagi terhadap bagaimana sih penanganan ini sebenarnya itu ada. kemarin saya juga sempat ada mendengar statement dari seorang pakar hukum kriminolog, dari kriminolog, dia juga bilang begini, putusan peradilan ini kan hanya masuk kepada prosedural saja, tidak masuk kepada materi perkara. Sehingga, yang dibatalkan itu adalah administrasi. Mengugurkan administrasi penetapan Peggy sebagai tersangka. Sementara, gimana nanti nasib Peggy-nya ini? Apakah bisa penyidik kembali memeriksa dia, melakukan pemeriksaan lagi terhadap Peggy yang sekarang bebas ini? Nah, itu kalau menurut Bapak gimana? Kita juga bilang soal ini. Ya, banyak pendapat mengatakan pra-peradilan sekarang itu pra-peradilan yang formil tapi rasa materiel. Ya kan? Ada masakan-masakan misalnya steak yang rasa Jepang tapi lokal kan ada juga seperti itu. Jadi, saya melihat dikatakan secara formil dengan prosedur administrasi. Penetapan tersangka saatnya dinyatakan tidak memenuhi dua alat bukti. Tidak bisa dibuktikan. Jadi, hakim tidak menyatakan surat nomor sekian itu salah. Bukan. Jadi, penyataan Peggy sebagai tersangka ini sudah sudah tidak memenuhi unsur dua alat bukti. Belum nanti kalau dikembalikan awal DPO. DPO ini yang bikin hakim jaksa atau polisi. Biasanya DPO itu yang bikin polisi. Itu loh. DPO dibikin polisi masuk berkas-berkas di halaman terakhir itu. Nah, DPO itu tidak seperti mengisi checklist biasa gitu. Apa yang namanya kalau orang terbang dari luar negeri itu mengisi pomnya biaya cukupnya itu bukan. Jadi, harus ditentukan orangnya benar gini. sudah pernah diberikan surat panggilan. Tapi alat bukti sudah cukup ya. Surat panggilan sebanyak tiga kali sebagai tersangka. Dan sebelum diberikan surat panggilan dalam peristiwa ini yang Peggy yang sekarang ditangkap ini sepeda motor pernah diambil dari rumahnya Peggy ini. Apakah tidak ada berita acara penggeledahan penyataan di kediaman Peggy gitu? Apakah tidak diminta ketelangan orang tua di mana Peggy sebenarnya berada? Terus, kemudian apakah tidak di panggil berikan surat panggilan tiga kali berturut-turut? Ini tidak dilakukan. Pokoknya yang ada saja kemudian ada yang disebutkan nama Peggy dibikin DPO tanpa foto. Padahal fotonya sudah diambil dari rumahnya juga ada. Ngambil foto juga saya dengar hanya mau dipinjem saja oleh polisi yang dekat rumah Peggy dibawa ke Polres seperti itu. Ini banyak menyalai hukum acara pidana yang ada sehingga ya sama kalau ada orang hajatan terus acaranya loncat-loncat gimana gitu. Pengantin atau sudah makan salaman padahal pengantinnya belum keluar gitu. Kan susah seperti itu. Ini yang sebetulnya kita harus menghargai hukum acara pidana itu karya akum dibikin oleh anggota DPR saat itu tahun 80-an ya kita hormati bersama. Kalau baca kuhab saya rasa kasus seperti ini tidak akan mentah sampai ke pengadilan seperti itu. Pak kalau tidak membentuk salam gas tapi perlu nggak Pak? Kasus ini ditarik aja ke baris krimpori jadi nggak usah polda jabar yang menangkan. Saya rasa tim gabungan ini harus turun ke dekat TKP jadi ke Cirebon. Saya juga menyoroti kenapa perkara pertama dari Cirebon ditarik ke polda waktu itu. Ada masalah apa itu? Seharusnya kita semua seperti saya dulu di Polri yakin bahwa Polris itu KOD kesantung persyundasat yang mampu dipimpin oleh seorang letkol dulu atau AKBP seorang kombes kalau sekarang gitu ya atau kolonel itu harusnya mampu. Kenapa ditarik? Pemikiran ditarik ke polda ini siapa yang narik? Kalau saya dari polda turun membantu backup kepada Polres karena kalau dengar ceritanya memang kelihatannya ada peristiwa yang dari Kuningan dan Cirebon mungkin dua Polres tapi kuningan itu hanya awal start saja si dugaan si Egy sama Evina naik kendaraan dari Kuningan ke Cirebon tapi bukan ada perbuatan di sana tapi bisa juga melibatkan di sana kalau polda merasa narik kalau dulu dianggap ada dua Polres yang terlibat saya menirai saksa saja tapi sekarang kita tanya apakah sempat memeriksa keterangan saksi-saksi di Cirebon di mana Egy dan Vina sebelum terbunuh ini dia berangkat dari sana menurut keterangan si Liga Akbar ini tidak dibuka semua di situ jadi lebih bagus kalau ada tim dari tim gabungan turun ke Polres saya dulu pernah jadi tim gabungan dari Mabes Polri dipimpin oleh Pak ada Pak Guris Mere Pak Indra di Tanos itu sampai hampir enam bulan mengungkap kasus pembunuhan di sana kita backup polda dan Polres setelah sama-sama akhirnya bisa tertangkap pelakunya saya waktu itu masih AKPP dulu latihan kolonel akhirnya diberikan penghargaan naik kompes dan sebagainya di situ jadi prestasi terus berikan ganjaran atau pujian seperti itu itu lebih bagus tapi kalau ini ditarik ke pusat saya yakin rapat saja kalau di Jakarta kan waktunya ada yang setengah jam baru hadir satu jam baru hadir besok gak bisa gak akan selesai malangnya efektif ya Pak ya taruh kira-kira yang akan naik pangkat masih setahun atau dua tahun jadikan tim gabungan mencari fakta kalau berhasil naik pangkat udah gitu aja seperti di dalam intinya Pak ini kan kalau kita bicara masalah kasus salah tangkap saya dapat catatan dari kontras nih Pak untuk satu tahun terakhir aja sepanjang Juli 2003 sampai Juni 2024 setahun terakhirlah ini ini sudah 15 kali polisi melakukan salah tangkap belum dihitung dengan kasus yang setidaknya pelanggaran terhadap HAM terhadap yang ditangkap dan lain-lain ini kan juga menjadi setidaknya catatan buruk yang tidak boleh dibiarkan baru tarut Pak mengingat pentingnya institusi polri bagi masyarakat ini sendiri kalau dari Bapak yang pertama gini jadi pimpinan di mulai tingkat strategis itu Polonda ya Kapolda itu ya jangan dipaksakan ini saatnya yang muda memimpin gitu loh saya selalu koreksi gitu loh saya yang udah tua pernah muda juga lupa orang muda itu berkata saatnya sekarang yang muda memimpin saya dulu waktu sebelum jadi Kapolda juga pernah jadi muda jadi Kapolda jadi Kapolsek lupa dia nah yang kedua biasanya kalau ada kasus-kasus yang besar gitu menyangkut jiwa gitu ya kita sudah menganalisa bersama-sama jadi ya Kapolda Kapolsek itu melihat ini kalau nanti bisa terungkap alat buktinya apa yang bisa menyatakan bahwa pelakunya adalah si ACPCC ya kan jadi polisi biasa menghadapi TKP itu hancur rusak ya kemudian TKP itu sepertinya sulit tapi kalau kita mau jeli ya kan masing-masing punya pengalaman seperti saya di Sumatera Utara bisa terungkap jadi sekali lagi tersangka itu belakangan jangan jangan pakai apa pakai warsets itu apa bukan feeling apa namanya itu kayak insting memang insting itu apa insting itu perlu dilatih nggak bisa masuk akabrik kamu bisa punya sertifikat insting nggak bisa harus latihan jadi dilatih dulu dengan menganalisa oke alat buktinya ini dugaan tersangka ini jadi dugaan makanya begitu tersangka ya saksi-saksi udah cukup dikumpulkan ya dia berat diem waktu saya Kabulda Sumatera Utara penampukan bang CMP itu kita mau meriksa saksi siapa saksi semuanya stress nggak bisa ini hanya kita sepakat asal bisa kita temukan barang bukti senjata M16 milih anggota BRIMAP yang mereka tembak jadi pas kita selama 41 hari kebetulan pas rahasia di jalan ketemu senjata itu dibawa oleh beberapa orang yang diduga pelaku jadi membuktikan bahwa mereka pelaku adalah membawa senjata M16 kebetulan yang membawa senjata M16 juga tertembak anggota kita BRIMAP juga tertembak disitu jadi jaksa akhirnya meyakinkan bahwa itu pelakunya nah kemudian kalau ada misalnya tindakan kekerasan dan sebagainya ini kesalahan pemerintah yang sangat fatal sejak Guhab lahir tahun 81 ya kan itu kita baca di Guhab apa yang belum dilakukan pemerintah rup basan dan rutan rumah penyimpanan benda sitaan negara dan rumah tahanan negara kan ada lapas yang diperhatikan sama pemerintah atau kumham itu hanya lapas rup basan enggak rutan enggak ada yang dibangun di Indonesia mana yang rutan dibangun nanti ada titipan ini rutan rutan polri rutan kejaksaan rutan KPK dan sebagainya itu menyalai Guhab sebetulnya nah pemerintah harus tegas jadi kalau seseorang sudah diduga tersangka kemudian ditangkep dan ditahan itu harus masuk ke rutan kumham jadi check and balance ini masalah ham ada gitu loh jadi pemerintah diam aja gitu padahal kan ya mohon maaf pakar hukum di Indonesia kan banyak nih makanya menkumham itu harus diisi oleh orang-orang yang memang ya paling enggak ya praktisi-praktisi hukum lah yang atau mungkin ya pornawiran polri yang mantan-mantan kabar es mungkin banyak seperti itu jadi semua nanti siapkan rutan harus dimiliki oleh kumham tidak boleh KPK punya rutan sendiri setiap saat bisa ngepon diambil lagi ngepon diambil lagi enggak boleh itu sudah melanggar ham makanya ada menkumham tapi kalau mau seperti itu ya menkumham jadi menkum aja hamnya enggak usah gitu aja bagi saya seperti itu oh gitu jadi memang harus sebenarnya yang baru belum dia masuk pengadilan itu itu harus di rutan kumham ya jadi saya saya sudah dibandingkan waktu Kalimdik sering ke Arizona dengan IC tab kantor polisi itu baunya harum mungkin kayak ruangan di hotel yang ada aromaterapi gitu tapi kalau di seluruh Indonesia baunya itu pasti bau ruang tahanan aroma ruang tahanan itu pasti bau kantor polisi itu sejak saya kecil SMP SD udah gitu sampai sekarang ya kecuali ruangan Kapolres atau Kapolda kan jauh nih tapi begitu masuk ke dekat reserse ya baunya seperti itu jadi alasannya kan buat dekat proses penyidikan biar gampang kalau seseorang sudah ditahan misalnya ada pemeriksaan tambahan penyidik atau penuntut kalau minta ke tanah lagi datang ke rutan di situ diawasi oleh petugas kumham ini check and balance gitu jadi ya sekarang di kumham itu kan sekjennya sudah dari polisi terus dirjen apa lapas ya itu juga sudah dari polisi ya jangan bangun lapas penjara saja bangun rutan gitu rutan kumham ya nanti rutan yang di polri itu bisa dipakai untuk apa disitu untuk detensi mungkin satu kali 24 jam habis itu limpahkan ke rutan pak ini kan apa kasus pindah ini terjadi juga dulu sebelumnya juga heboh kayak kasus sambo pak dimana ternyata ada rekayasa kasus juga yang akhirnya terbongkar pas kasus sambo itu kan citra polisi itu kan akhirnya anjok seseorang publik kepada polisi itu kan anjok ada rekayasa ini sekarang sudah mulai naik lagi bahkan kemarin pasut bayangkari kapolri kan kapolri presiden cukup puas lah dengan citra polisi yang sudah naik di atas 70% namun dengan kasus seperti ini kasus pina belum kasus-kasus lain yang juga sedang viral tentu akan bisa menggerogoti lagi persepsi masyarakat terkait masyarakat kinerja polri saran bapak agar setidaknya masalah hal-hal seperti ini tidak terulang-ulang kembali citra poli tetap bagus itu bagaimana depannya iya ditarik sampai ke tingkat pusat ya jadi kita di polisi kan pernah dipimpin oleh beberapa kapolri ya kan waktu saya mulai bertugas itu kan kapolri pak awaludin jamin kemudian ada pak antun sujarwo ada pak sanusi pak padu rosman dan sebagainya itu kebijakannya tidak terlalu sulit jadi misalnya pak awaludin jamin itu menerima jabatan itu dari kondisi polisi yang waktu itu ada kasus korupsi deputi kapolri waktu itu kurang lebih korupsi 4,5M tahun 70an itu deputi kapolri korupsi 4,5M itu dari internal ya saya waktu itu taruna saja ikut malu jadi ada korupsi 4,5M taruna malu apalagi polisi yang lain gitu loh jadi kan sebelumnya ada cerita-cerita pak hugeng seperti itu ya jadi akhirnya pak awaludin bikin kebijakan pola pembenan poli itu diajarkan di lembaga pendidikan kemudian pak Anton ada situasi belum normal kembali masih meningkatkan menjadi rekonfu rekonsolidasi dan fungsionalisasi jadi di perempatan ya lau lintas gitu loh ada sabara kemudian kalau ada jamdez itu resersen nanti pakai pakaian yang nyamar yang lakukan penyelidikan kalau bisa menangkap pelaku disitu itu Panteng seorang berimob tulen itu bukan lulusan PT.IKA tapi pemikirannya juga cemerlang ya terus ada pak eh Pak Nurman ya kemitraan nah mungkin disitu ada senyum sahabat dan salam jadi setiap menghadiri masyarakat itu senyum hormat kemudian selamat pagi baru memberikan hormat hormat itu sama tukang beca aja polisi hormat ya kan hormat gak bayar jangan dibalik ya pak iya jadi kalau polisi selama hidup di polisi selalu hormat nanti dia terakhir pasti akan menerima penghormatan terakhir udah itu aja jadi bagaimana dia beribu kali hormat terus menerima penghormatan terakhir pasti masuk surga ya terus ada lagi dulu pak pak kunarto gak pusing TK itu pengabdian terbaik pokoknya kamu mengabdian terbaik gitu aja gitu nah kemudian yang kebelakang-belakang ini kan misalnya ada sekarang ya pak Kapoli presisi gitu ya nah presisi mungkin belum nyampe sampai bawah sebenarnya apa gitu tapi mungkin niatnya pak Kapoli bagus tapi ya dan mungkin diambil salah satu yang kira-kira pak Kapoli maunya apa sih polisi gitu aja jangan semuanya kan diterima nanti susah atau mungkin ada tahapan seperti zaman pak Bambang Indarsho gitu kan ada tahapannya bagi tiga tahap nah kemudian kalau saya lihat sekarang ya ya saya pribadi lihat nih kenapa polisi kok seneng berpakaian pakaian dinas lapangan padahal polisi dulu kan pakaiannya kan PDH ya kan pakaian dinas lapangan itu sebenarnya untuk kalau tempur pakaian dinas lapangan bawa ransel itu seperti tentara waktu Pak Riyami jadi kepala setapangatan darat di kota saja tentara pakaian apa pakaian dinas lapangan itu ditukur DPR kenapa? loh itu seragam tentara gitu loh memang ingin back to basic kembali kepada disiplin gitu menurut saya ya kalau kepolisian ini sebetulnya zaman dulu kalau pakai PDH itu di topi petnya polisi itu itu kan ada simbol tribrata itu itu kalau kita sedang duduk gini kita ambil kita baca itu ada tulisannya rastra sewa kota ma artinya apa? abdi utama dari nusat dan bangsa jadi polisi itu abdi utama dari nusat dan bangsa kalau ASN itu kan abdi negara nah kita ini abdi utama jadi lebih tinggi gitu loh abdi utama jadi emang abdi nah kalau sekarang misalnya pakaian ya saya koreksi misalnya pakaian dinas lapangan itu kan pakai apa? filcap simbolnya kan dibordir coba kalau filcap dibaca nggak ada tulisannya masa bordiran kecil-kecil bisa tulis rastrasnya nggak bisa itu nah ini saya sebagai pernafilan ya ya kalau bisa kembalikan seperti dulu yang sebetulnya itu selalu mengingatkan kita kepada perdoman hidup kita yaitu tribrata kemudian perdoman kerja kita catur prasetia seperti itu jadi filosofi seperti itu jangan sampai lepas dari diri kita gitu aja ya jadi kasus-kasus yang melibatkan kondisi sekarang ini yang kadang-kadang banyak perubahan-perubahan kepercayaan masyarakat ya ya seharusnya dikembalikan kepada bagaimana lah Pak Kapurin nanti membangun kembali masih ada waktu lah kepercayaan tadi ya kan salah satu misalnya kali lagi ya saya mungkin banyak ke luar negeri ya patroli lah ya kan patroli itu kan serambi polri nih patroli kalau masyarakat polisi patroli jalan kaki ketua masyarakat ya mungkin bisa dialog ya jangan jangan main hp kalau patroli gitu loh seperti itu ya kemudian kalau misalnya polisi melakukan dialog di media ya sekarang persoalan apapun itu kan mau tanya kepada siapa sehingga ada polisi satu yang sering seminggu sekali terbit bukan terbit hadir di media menerima tadi informasi masyarakat apa yang kira-kira bisa langsung dijawab ya bayangin sampai sekarang saya usia 68 pada saat saya usia 12 tahun itu nonton di TV hitam putih polisi namanya kolonel Sibarani itu tahun 68 itu sampai sekarang saya masih ingat ditanya masyarakat pak bagaimana caranya kalau saya bangun pager rumah itu bangun pager kawat beduri itu menghadap keluar atau ke dalam itu polisi bisa jawab itu yang kecil-kecilnya jadi polisi benar-benar dicintai oleh rakyat ini mungkin yang yang seperti dulu yang bagus masih bisa diterapkan Pak ini kan malah sekarang yang agak miris juga kan no viral no justice lah istilah seperti itu kalau gak viral gak ada keadilan setiap kasus tuh mesti diviralin dulu ini kan agak freehatin misalnya kita melihatnya kan bahwa bahwa hanya kasus-kasus yang mendapat perhatian besar publik saja yang akhirnya diproses secara profesional oleh pihak kepolisian sementara kasus-kasus yang mungkin banyak sekali di daerah gitu kan yang tidak viral itu kan akhirnya ya dilaksanakan ya tidak sesuai dengan profesionalitas polisi sendiri dengan istilah-istilah seperti ini kan media sosial memang kan perlu sekarang ini kan jadi yang sangat seksi kan untuk tidak mengawal kasus cuma kalau setiap kasus harus diviralkan ini kan juga prihatin misalkan kita lihat kalau pertanyaan seperti ini biasanya di otak saya agak kompleks Polri setelah reformasi itu kan ada struktur organisasi propam propam itu harus bisa menyelamatkan institusi Polri menyelamatkan agota Polri menyelamatkan masyarakat jadi sebaiknya setiap perwira di Indonesia ini punya peran untuk bisa menerima pengaduan masyarakat karena kalau misalnya propam seperti setiap Kapolri kayak kemarin Pak Listio ini nanti ada KD propam waktu itu masih Pak Sampu nomor HP yang berapa buka kan cuma satu disebutkan 081 123456 yang mau laporan siapa dan begitu laporan seribu masuk yang nomor satu belum dibaca yang nomor seribu sudah ada kan susah bagi saya mungkin sekedar pemikiran dari dulu saya berpikir bahwa setiap perwira pangkat dari letnan 2 lulus pendidikan itu bisa menerima laporan pengaduan masyarakat kalau misalnya itu laporan polisi ya kan ya online saja buka zamannya IT nih jadi misalnya saya Inspektur 2 berimob tinggal di asrama tetangga saya masyarakat biasa kehilangan mobil seorang ibu-ibu kehilangan mobil suami sedang tugas di Amerika dia lapor kemana lapor kepada polisi terdekat cari BBKP kan gak perlu ya cari disitu oh saya ada kenalan letnan 25 datang disitu aja pak mobil saya hilang ya buka laporan ya udah disitu ada foto mobilnya ada masukan foto ini BBKP ada masukan disitu nah udah masuk ke online poli lalu udah masuk itu mobil hilang langsung diterima di pusat di kontak center mungkin 110 sebar ke seluruh babing kamtipas 86.000 sampai 90.000 itu nyari mobil 2 jam 3 jam ketemu ada yang nongkong di restoran di pompa bensin dan sebagainya ketemu harusnya ya itu satu nah kalau ada pengaduan beri kasus yang ya mungkin keluarganya tadi lapor entah keluarganya Peggy entah keluarganya Afina dan bagianya pak saya ini nah disitu ada perwira sampaikan aja perwira yang buat laporan ke online nya propam sampaikan aja nanti propam yang turun jadi ini masalah komunikasi makanya setiap perwira nanti itu wajib memberikan pelayanan yang terbaik pada masalah seperti itu ini dulu pernah ditemukan oleh kapoli pak Anton Sejarwo namanya bin Mastra jadi kalau ada perwira yang tinggal di asrama dia harus kenal warganya paling tidak 500 eh setengah setengah kilometer sampai 100 kilometer radius tuh siapa warga disitu itu harus kenal ini program tahun 80 gitu nah kalau kita sekarang online kan pakai sistem seperti itu saja ya kan jadi makanya saya katakan agak komplek setiap perwira tadi yang banyak menerima laporan pengaduan dari masyarakat kan dia dinyatakan berhasil untuk berikan pelayanan pada masyarakat nah pada saat sekolah-sekolah pengembangan tadi mulai sespima sespimen sespimti oleh mana tidak perlu seleksi lagi yang banyak menerima laporan hubungan dengan masyarakat baik-baik bagus dapat kredit untuk masuk sekolah seperti itu saja sehingga ada ada pujian atau penghargaan dan ganjaran kalau dia melakukan kesalahan itu saja hukuman Pak gimana kalau dari salah satunya juga diserot ini kan terkait tugas dari kompon komponas dalam kasus pindah ini kayak Pak Susno ini berkali-kali dikritik komponas ini komponas yang harus menjadi pengawas kepolisian secara organisasi justru berubah menjadi jubir jadi ngomongan komponas dengan penyedik ini gak beda gitu loh berapa gimana Pak? ya akhirnya kan ewah pekewah gitu ya karena banyak dari polisi juga saya pribadi nyatakan ya komponas kalau bisa ya jangan dari ada pornaweran polisi ya murni dari masyarakat komisi kepolisian nasional kan gitu jadi sama dengan di Jepang kan gitu mungkin polisi hanya satu tapi jangan ketua lah gitu mungkin untuk sebagai apa pada saat diskusi diantara tim ini boleh lah jadi mungkin pornaweran cukup satu saja yang lain ya masyarakat atau namanya stakeholder penegang hukum kan banyak ada dari pengacara dan sebagainya tapi kalau memang hanya komponas karena sesuai undang-undang yang di daerah bagaimana kita bisa mengambil contoh di Jepang di tingkat pusat juga ada yang ngawasi tadi polisi komisinya di tiap provinsi juga ada sehingga bisa apa semua informasi itu dia harus lewat komponas yang jadi PT 3 kan susah di situ ini saya sebaiknya ya saran ya mungkin masyarakat bisa lebih banyak masuk dalam komponas atau komisi kejaksaan seperti itu jadi biar gak ada ewah pakewi ya Pak kalau sama-sama seperti itu jadi satu alam mater kan kan kalau misalnya komponas gak ewah pakewoh kan gak mungkin diganti di tengah jalan kecuali melanggar etika ya kan tapi ya ya mungkin nanti jangan jangan ini jangan itu ya terlalu banyak jangan ini jangan itu kan lama-lama ya jangan-jangan peranjangan habis itu ya keterbukaan harus dilakukan seperti itu supaya masyarakat kepada siapa sih ini saya harus mengadu seperti itu aja oke sebelum kita tutup teman-teman ada yang mau nanya gak men biasanya ini pertanyaannya keras ini mungkin mungkin kira-kira itu ya kira-kira perkara ini sepertinya setelah ada persidangan itu apakah nanti harus mengulang atau tidak kan gitu ya iya itu Pak yang bingung jadi kenapa Peggy ini kok ada surat milita penyidikan jadi SPDP itu harusnya dalam satu perkara satu tidak bisa dimunculkan lagi SPDP untuk Peggy kan gak bisa SPDP itu kan kaitan dengan kasusnya laporan polisi gak bisa SPDP itu doang itu aja Pak mau nanya menurut Bapak kasus ini dari pandangan Bapak sebagai penyitik ya kasus ini bisa seperti kayak Sengkon dan Gartang itu kemarin sempat disinggung jadi gini yang jelas alat bukti itu kan harus kuat kalau sekarang misalnya ada orang mangkuk saya yang bunuh pina sama ini misalnya gitu nah alat buktinya apa salah satu yang bisa dikembangkan disini adalah satu CCTV itu juga petunjuk ya kuat ya kemudian hasil pembicaraan di Blackberry atau HP tadi itu pasti ada rangkaian belum di media media sosial lain ini memang untuk berkembang ke depan jadi alat bukti yang nomor tiga empat ini surat kan bisa surat elektronik dan baginya petunjuk ini ini dalam bentuk apa ini mungkin dalam bentuk satu berita acara yang perlu dikembalikan kepada keterangan ahli dulu membuat KUHAP itu yang alat bukti pasal 184 itu keterangan saksi keterangan ahli surat petunjuk dan keterangan terhadap nah ini disini yang nomor tiga dan empat ini harusnya dikembangkan itu masih bisa diarahkan kepada pelakunya siapa tapi kalau darah di baju korban juga mungkin sudah hilang atau darah di pelaku juga mungkin tidak ada sepeda motor aja kalau ada sepeda motor yang ditemukan ada darahnya si Eki itu juga cukup kuat dan itu gak ada ya kemarin ya ya mungkin sepatu ya mungkin ini ya gini kalau ada orang mengaku Pak saya pelakunya mana buktinya ini Pak baju saya ini sepatu saya saya kasihan orang-orang yang dihukum itu bukan salah saya kesalah itu mungkin masih bisa dia bisa memberikan bukti seperti itu apa mau orang yang mau dihukum seperti itu CCTV-nya juga sampai sekarang gak jelas iya makanya kan di jalan raya pasti ada CCTV itu yang sampai sekarang juga dipuntut publik CCTV itu gak pernah terungkap ya itu debatnya sekarang sepertinya TKP berapa ya satu Pak mobil banyak lalu-lalu katanya iya Pak kalau lagi pas banyak mobil dia diangkat setelah diajak bicara terus digemungin lagi masyarakat kan pasti lihat jatuh motor aja langsung rame iya terus motornya kalau kecelakaan jatuhnya kemana-mana pokoknya naluri polisinya gak jalan kenapa ditutup-tutupi kuncinya ya bapaknya eh kita tadi kenapa dia laporan polisi terlambat kenapa dia memaksakan menangani sendiri dari awal nah itu aja jadi memang intinya sebenarnya harus dibentuk satges ya Pak iya tim tim gabungan tim gabungan pencari fakta ya Pak iya jadi seperti saya di yang saya katakan tadi di Atambu tahun 2000 itu ini yang dibunuh tiga orang asing ini dari pegawai United Nation itu yang satu golongan A darahnya satu B satu O kita tim dari pusat turun nih cari saksi nah ini pelakunya terus kita cari lagi itu goloknya masih disip gak dibuang udah kita tangkep goloknya kita sita kita periksa di lab krim polri dan yang dicek pakai DNA ternyata itu darah api di golong kita panik kan terus minta pendapat dari ahlinya lagi DNA bagaimana kalau golong ini dipakai untuk membunuh orang yang satu golongan A satu golongan B darahnya jadi api tapi itu kan pendapat saintifik dari ahli DNA jadi kita gak mereka hakim juga gak bisa membantah akhirnya kena punis berapa tujuh tahun jadi menarik tugas polisi itu selalu menggunakan rekan-rekan yang ada di bidangnya makanya kedepan itu saya pikir polisi gak usah lagi kan sudah ada akmol nih yang perlu direkut dari polisi itu yang ahli-ahli tadi dari insinyur dari mana dari parmasi dan sebagainya yang bisa membantu pengungkapan tugas-tugas ke polisi kalau diambil dari sarjana hukum sarjana ekonomi itu kadang-kadang hanya membantu tugas-tugas ya tadi mungkin jadi kapolda tapi gak bagus kan seperti itu yang akalnya seperti itu yang kurang ya Pak iya kita kita memang kemudian butuh ahli tadi sekarang yang yang di luar kesadaran anggota poli ya Pak pada saat penyidikan itu sudah menggunakan saksi alipidana gitu loh saksi alipidana itu tidak diatur di KUHAP tapi jadi ya jadi kebudaya gitu loh yang benar-benar yang tahu pidana itu kayak pakar itu ya itu kan sebetulnya polisi ya pakarnya pidana jaksa ya hakim ya penasihat hukum ya dosen guru besar ya pasti ada makanya kalau di polisi ada perkara pidana panggil Pak ini pidana bukan itu sekarang kerjaan baru pari apa guru besar dosen-dosen itu kalau muridnya ada polisi ya dinas gimana mas wah saya direser bisa gak nanti kalau ada pidana masuk saya jadikan jadi saksi alipidana kan gitu kan ini gak bagus nah tapi bedanya apa keterangan saksi dan keterangan ahli keterangan saksi itu yang sosok uhab itu yang melihat mendengar malami tapi ahli ini itu yang memang dibutuhkan karena keilmuannya kalau keterangan saksi itu diperiksa polisi saksi ini saya periksa jawab gitu tapi kalau ahli ini gak pernah diperiksa polisi ahli ini saya nemukan gelas ini saya bungkus ada isinya saya bikin pita acara saya kirim ke laboratorium nanti ahlinya sana mereka bikin pita acara kirim ke sini lagi jadi saya gak pernah ketemu orang ahlinya di sana gitu loh nah ini kan beda tapi sekarang kalau seorang profesor dokter sebagai saksi alipidana ini masuk dimana nih kuham nih kan gitu tapi itu gak sadar tapi ya mengingatkannya susah berarti kan harus mantan kabar eske yang kebetulan jadi Kapol ya Pak Listian ini harusnya bisa menjelaskan secara tuntas gitu loh ya seperti dulu misalnya Kapol Pak Debyon tahun 95 ya beliau sudah tahu permainan reserse karena dia belum pernah tugas di reserse di Sumatera Utara masalah penipuan penggelapan tidak boleh ditahan seluruh Indonesia bingung waduh gimana kan gitu jadi kalau ada laporan penipuan penggelapan itu gak bisa ditahan ya perintah Kapolri judi tiga hari habis itu lepas kita udah tahu arahnya kemana kan Pak Debyon udah tahu jadi bisa membaca kelakuan-kelakuan anak buah itu dari situ itu seorang Kapolri yang memang bener-bener ya berpengalaman nah seperti itu oh satu lagi Pak mau nanya nih Pak oh gitu Pak ke sini Pak mungkin ada banyak nih Pak karena akhir-akhir ini saya menghabiskan bertiga malam saya Pak untuk kasus eh tidak di final terakhir Pak di kasus Pegi ini kan menjadi sorotan publik tapi setelah Pegi kemarin bebas dan ditemani kuasa hukumnya Pegi itu sempat mengaku masih mendapat pemukulan di polisi bahkan dia kepalanya sempat dimasukin kantong kresek sampai tidak bisa bernafas itu yang pertama Pak terus yang kedua nih Pak kasus kematian Eki dan FN ini kan membuat 8 terpindahan apapun kemudian sumber yang sudah bebas karena memang 5 umur nah dari keterangan yang saya dapat dari para darah sumber yang ada di TV tidak ada yang mendegaskan bahwa itu kematian yang terjadi karena pidana Pak bahkan sekelas ketua apa mantan ketua LPSK itu mempertanyakan dokter forensik karena pemeriksaan sperma itu di dalam kemaulanya itu kan 10 hari setelah dimatangkan 2 minggu bahkan pasti kan namanya orang Islam itu dibandingin bersih nah terbaru Pak PD kan menjadi korban salah tangkap sesuai putusan yang ditunggu-tunggu kan adalah PK dari para terpidana jika PK diterima Pak tentu ini akan menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum bukan hanya Polri yang kejelasan mungkin Kandilan juga nah belum selesai kasus ini Pak juga masih diibokan Pak dengan adanya apa Afif Molan apa yang di yang katanya tewas diduga karena di oknu polisi nah pertama Pak bagaimana sih Pak Bapak dengan sederet pengalamannya di kepolisian melihat kita di Jepori khususnya Pak yang ada di daerah nah yang kedua Pak usai Peggy tadi kan desakan atau peraturan publik saat ini tertuju pada kasusnya Afif Molan itu Pak nah dan tentu juga pra-peradilan putusan pra-peradilan dari Peggy itu membuat mungkin kuasa hukum baik terpidana maupun nantinya yang akan mengawal kasusnya Afif ini lebih bersemangat lagi Pak kalau tadi Sis bilang soal citra Polri Pak itu kan mungkin hanya menurut itulah statistik tapi jangan sampai publik ini termakan kuyuna regustur yang katanya Polisi jujur ini cuma ada tiga bagaimana Bapak merespon hal-hal seperti itu Pak yang pertama dengan dengan kejadian yang diceritakan tadi ada di sumbar ada Peggy yang dilakukan seperti itu ada kasus EG yang juga Fina tidak tuntas gitu bagi saya Kapuri menilai bahwa kebijakannya ini pas enggak kebijakan itu bukan bukan kitab suci gitu loh jadi Kapuri mengevaluasi kebijakannya tepat enggak itu aja jadi jangan takut merubah misalnya ya saya katakan tadi kan enggak usah banyak-banyak jadi pengabdian terbaik pengabdian terbaik itu kan mengartinya bisa luas nanti research jabarkan pengabdian terbaik apa sabara pengabdian terbaik apa binmas apa seperti itu sampaikan aja tapi kalau presisi ini kan banyak mungkin inginnya ilmiah gitu loh ya tapi kalau dilapangkan enggak perlu ilmiah contoh gini Pak Anton dulu menggunakan kebijakan rekonfutu ada namanya apa ya kekuatan penuh gitu loh ya tapi dikasih bahasa Inggris all out force kekuatan penuh gitu keluarkan tapi orang Medan baca itu enggak bisa tanya sama Pak Anton waktu sana eh apa kebijakan Kak Pori aku tahu Pak apa itu alut force dia enggak bisa bahasa Inggris dipikirkan bahasa Inggris alut force gitu loh seperti itu mungkin ada guyon sedikit tapi ya Pak Anton ya sudah suruh pelajari orang kan ketawa nih tapi Pak Anton ingin rekonsolidasi dan fungsionalisasi gitu loh jadi jangan takut oh saya mengikuti Pak Anton enggak usah jadi ya sekali lagi kembali bahwa kebijakan itu sudah pas belum gitu eh dirubah enggak ada masalah misalnya peta kompas itu namanya saya kan dapat pelajaran peta kompas tingkat 1 di Magelang Agapri ya jadi kalau kita sudah mengarah ke sana itu pada titik sekian kilo itu kita coba back asimut balik ngukur bener enggak kalau enggak kan menceng nah itu harus kebijakan back asimut kepada titik awalnya dari start dari mana itu aja itu yang pertama jadi kalau itu enggak dilakukan ya akhirnya ya selesai dimakan waktu ya mungkin akan terjadi lagi kemudian tadi masalah propam ya propam ini kan harus bertindak setiap ada kejadian penembakan misalnya gitu atau ada informasi penganian gitu kan orang tua pasti dengar propam turun cek langsung udah enggak usah pakai wah nanti kumpulkan ini enggak usah turun jadi semacam penyelidik paminalnya lah hidra kurniawanya itu turun ke situ kan ada semacam kayak yang menyelidih itu paminal itu ya terus turun di situ jadi propam itu berdayakan maksimal jadi propam itu bukan hanya ada unsur propos ada unsur bertanggung jawab profesi dan ada unsur paminal enggak ini utuh propam itu utuh tidak harus pakai barek biru gitu loh ya kalau perlu pakai kopi yang menyamar masa pakai barek biru kan enggak mungkin ini contoh loh ya jadi propam harus utuh yang ketiga komunikasi dengan masyarakat buka aja jadi jangan menyatakan nomor HP sekian jangan dimudahkan tadi seperti saya ngadunya kemana setiap perwira polisi berhak menerima pengaduan masyarakat yang entah laporan polisi juga bisa entah dumas yang mengelitakan tindakan-tindakan polisi yang mungkin kadang-kadang ada penyimpangan dan sebagainya nah itu perwira itu begitu menerima didalami ya kan langsung lapor ke dumasnya propam nah perwira ini kalau banyak menerima laporan kan berarti dia dengan masyarakat bagus nih itu bisa sekolahnya dapat prioritas dan sebagainya jadi enggak usah pakai seleksi-seleksi yang ya akhirnya orang jadi capek ikut seleksi enggak lulus ya kan yang lulus jadi lulus yang lulus jadi enggak lulus seperti itu kan tapi kalau dengan data itu dengan kredit point seperti itu saya rasa polisi ke depan akan lebih bagus tapi kalau penganian-penganian seperti tadi ya kadang-kadang dibatakan kan seperti di sumbar ya kalau enggak ada saksi enggak ada bukti yang ada siapa malam itu gitu loh karena kalau diduga ada korban kan harusnya polisi mencari korban namanya kan harkam timmas pelindung pengayam pelayan nah pelindungnya dimana nih pelindung masyarakat pengayam dimana belum baru penegahan hukum nah ini kan tugas yang bukan yang mudah gitu loh jadi ada orang yang diduga akan melakukan apa naik tawuran wah ini kalau bahasa ini dipakai sampai anggota polisi seluruh Indonesia bahaya loh orang naik satu lift itu pakai skalator ya eh lift itu begitu masuk dia bentuknya reseting diduga memperkosa gitu itu kan enggak boleh jadi gitu loh pakai diduga itu akan diduga akan kan susah nih gitu pakai akan lagi seperti itu jadi keterangan itu kadang-kadang ya enggak enggak punya informasi tapi supaya agak panjang dikit ya diduga akan ya itu enggak bagus terus ditemukan senjata tajam nah senjata tajam kalau enggak usah senjata tajam ada narkotik disitu terus dituduh ini punya saya kan enggak mungkin gitu loh ya itu yang yang perlu di dipelajari disitu jadi jangan buru-buru memberikan ada aksi ada reaksi gitu kan jadi diduga akan melakukan tawuran ya patroli aja mau diduga melakukan diduga banyak jambrit ya patroli diduga banyak copet dulu tahun 92 eh bukan tahun 90 langsung perintangan seluruh resetsnya pagi-pagi jam 7 sudah naik bis kota dari blok M sampai kota karena banyak copet ternyata setelah polisi naik bis kota dari blok M dari jam 7 pagi sampai jam 10 balik kantor baru gak ada copet gitu loh kan bingung ternyata setelah itu dipelajari eh komandan copetnya di pulau gadung itu polisi pangkatnya masih ini loh merah dua namanya itu anak bahasa namanya amantinatur bener loh oh patas deh sabar-rapel pagi oh ini mau ada operasi copet dari blok M bis kota sampai ke stasiun kota eh aman jangan gerak dulu kan gitu wah ternyata si komandan copet ini istrinya dia 5 mahasiswi dia dapet stolen itu udah proses pecat gitu nah intel jalan gitu loh jadi kalau akan ada tawaran ya perbanyak polisi keluar patroli kan gak ada tawaran ya mungkin apa perlu pengalaman nah jadi kapolnya juga perlu pengalaman jadi presiden juga perlu pengalaman jadi gubernur pengalaman semuanya perlu pengalaman disitu oke oke sobat rakyat mereka demikianlah aburulan kita dengan Pak Ugro Senong banyak sekali saran dan solusi yang disampaikan Pak Ugro terkait institusi Polri bahwa kebijakan itu bukan kitab suci yang bisa dievaluasi demi kemajuan bersama itu yang saya catat tadi simpulkan jangan lupa like and subscribe youtube rakyat merdeka tv untuk menyaksikan tayangan ngegas di episode episode berikutnya Pak Ugro sebelumnya terima kasih dan waktunya pas waktunya podcast rakyat merdeka semoga sehat selalu amin insyaallah masyaallah terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati